selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengaktifkan panggilan tunggu di hp android menggunakan kode dial jadi buat anda yang coba ingin mengaktifkan panggilan tunggu tapi kesulitan untuk mencari pengaturannya maka anda bisa coba dengan cara ini yaitu mengaktifkan panggilan tunggu dengan menggunakan kode dial nah bagaimana caranya bisa ikuti langkah di video ini tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya langkah yang pertama kita langsung buka aja pada menu telepon dan sebelumnya pastikan handphone anda jaringannya itu tidak dikunci dengan jaringan 4G ya kalau dikunci itu tidak bisa jadi pastikan kalian buka dulu jaringan 4G yang udah kalian kunci nah kemudian untuk mengaktifkan pada panggilan tunggu menggunakan kode dial ini jadi kodenya itu bintang kemudian 4 lalu 3 dan ditutup dengan pagar selanjutnya kalian klik aja icon telepon atau panggil ini teman-teman maka disini kode MMI dimulai dan selanjutnya nada tunggu layanan telah diaktifkan nah untuk hp samsung yang saya gunakan ini untuk memastikannya kita bisa melihatnya dengan cara klik titik 3 di atas kanan kemudian pengaturan lalu scroll ke bawah lalu klik layanan tambahan disini bisa kita lihat teman-teman disini untuk panggilan tunggu itu sudah diaktifkan seperti ini itu lewat kode dial tadi ya bukan lewat pengaturan sini coba kita nonaktifkan cara menonaktifkannya bagaimana jadi kalian masukkan aja pagar kemudian 4 lalu 3 kemudian pagar lalu kita klik icon telepon ini kode MMI dimulai dan kita lihat disini layanan tunggu telah di nonaktifkan nah untuk memastikannya di hp samsung saya itu titik 3 di atas kanan klik pengaturan scroll klik layanan tambahan dan disini bisa anda lihat panggilan tunggu telah di nonaktifkan ya tanpa saya mengaktifkannya lewat pengaturan layanan tambahan ini ini sudah di nonaktifkan teman-teman nah mungkin itu saja untuk video kali ini cara mengaktifkan dan juga menonaktifkan panggilan tunggu lewat kode dial di hp android semoga bermanfaat sekian dan terima kasih